Terus dia dengan senang hati dan kerendahan hatinya akak itu ya Allah baik banget tau gak teman-teman Nggak nyangka ada orang Melayu akak seperti itu yang super baik tau gak teman-teman Gue tuh ya Allah gue tuh bersyukur banget tau gak teman-teman Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam hidungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabah hayam Malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbil Alamin Di setiap penjuru dunia ya kan Di setiap penjuru dunia ada pasti orang jahat Ada juga orang baik Sama halnya dengan di akhirat kelah ada neraka ada surga seperti itu Tinggal kita mau jadi yang mana guys Mau jadi orang jahat atau mau jadi orang baik Nah banyak sekali pengalaman-pengalaman Ataupun dalam kehidupan kita sekalipun Itu pasti kita berjumpa dengan orang baik Dan juga pasti ada kita berjumpa dengan orang yang tidak baik ataupun jahat Nah seberapa banyak kita berjumpa orang baik Maka disitu tanda kita Ya kan tanda kita bahwasannya kita orang baik seperti itu Dan seberapa banyak kita jumpa dengan orang jahat Atau bahkan kita sering berjumpa Atau berkawan dengan dia Nah berarti kita sudah menjadi orang yang jahat Seperti itu Wallahualam ya Yang terpenting adalah kita berusaha sebaik mungkin Agar supaya Allah SWT ridha terhadap kita Seperti itu guys Nah disini ada sebuah video ya kiriman daripada teman-teman sekalian Yaitu orang Malaysia baik hati Tak kira orang manapun Ini bukti ya bahwasannya di setiap negara itu pasti ada orang baik Seperti itu guys ya Mau di Indonesia Mau di Malaysia Singapur Ya kan Thailand Terus abis itu ke Brunei Darussalam juga Pasti banyak orang baik ya di muka bumi ini Yang jahat hanya beberapa saja Makanya ya kan Kita itu harus benar-benar bermanfaat untuk orang lain Sehingga kita ya menjadi orang yang baik Khairun Nas Sebaik baik manusia Ya kata Rasulullah SAW Sebaik baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya Seperti itu guys ya Nah disini dari Gunawan Lombok ya Jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe-nya Linknya ada di deskripsi guys Tonton semua video daripada Abang Gunawan Lombok ini Karena bagus juga ya Yang di share oleh Abang Gunawan ini Langsung saja kita play videonya guys Let's go Alright Like subscribe Orang Malaysia Jahat atau tidak Jawabannya Yuk temukan jawabannya di video gue selanjutnya Oke teman-teman Sebelum kalian menonton Gue ingatkan Jangan lupa dukung dan support channel ini Dengan cara subscribe Like and share Teman-teman Dan seperti biasa Tonton video gue sampai habis Agar kalian tidak sampai gagal paham Dan berkomentar yang bukan-bukan Teman-teman Betul 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 Oke yuk Pada waktu itu Gue baru kerja Satu bulan setengah Dan yang satu bulan setengah itu Yang setengah bulannya Gue gaji di Gue ambil gaji di Opis atau pejabat Teman-teman Nah Sudah tiba waktunya satu bulan Gue dibikinin Cut Atau ATM Teman-teman Oke Nah Tiba waktunya satu bulan Terus Keluar gaji Gaji Terus Gue keluar ke bandar Teman-teman Nah yang membuat gue bingung Pergi ambil uang di ATM atau bank itu Gue gak bisa teman-teman Gue baru megang ATM teman-teman Pergi mikir gimana caranya ya teman-teman Gue mikir Gue mikir Karena maklum lah Gue orangnya kampungan Gue orangnya gak ada Gue orangnya miskin Jadi Gue gak sepengalaman Saudara-saudara gue Yang ada di luar sana Dan gue gak Kaya-sekaya Teman-teman Di luar sana Teman-teman Jadi gue gak kampungan sedikit lah Masih banyak ya Orang-orang Yang seperti Ya saya juga dulu Waktu itu sama Pengalamannya sama Pertama kali megang ATM Gimana ngambilnya Kok cuma pake kartu Mana uangnya Saya juga seperti itu ya Mungkin Orang-orang yang dari kampung Seperti saya juga Seperti abang Gunawan juga Itu bakal merasakan Seperti itu Akhirnya apa Kita ya tanya Sama satpam Gitu guys Ya belajar dulu Gimana ini Terus ada Mbanking juga Semakin kita terbiasa Semakin kita bisa Seperti itu Akhirnya Ya sekarang udah terbiasa Dan Nyaman aja Pake itu Dimudahkan Seperti itu Ya kan Mungkin awal-awal Saya juga sama Seperti banggunawan ini Asli Tiba di bandar Teman-teman Terus kita banyak Yang antri di Depan Pintu Bank Teman-teman Kalau gak salah Itu kalau gak silap Di Bank Maybank Maybank Pahang Nah kebetulan Di Di depan Gue yang antri Ada Seorang Wanita Atau perempuan Kalau bahasa Malaysia itu Akak lah Oke Sekarang Gue mau minta Tolong sama Siapa ya teman-teman Kalau Gue bukan Gue gak memberanikan Diri Untuk Meminta tolong Kepada Orang-orang Yang Bisa ngambil uang Di ATM Oke Terus Lama-lama Kemudian Dah Pas Dah Mau giliran Gue masuk Ini teman-teman Begitu Giliran Akak itu Masuk Ini Akak itu Agak Kecilan lah Kecil Orangnya Enggak tinggi Pokoknya Sederhana Teman-teman Nah gue tuh Memberanikan diri Untuk Meminta tolong Sama Akak itu Teman-teman Karena Kalau enggak Kalau gue Enggak bisa Ngambil uang itu Dan kalau Sampai Uang itu Enggak keluar Otomatis Anak dan istri Gue Enggak makan Di kampung Teman-teman Karena kebetulan Itu Istrinya gue Enggak ada Berasnya Terus Anak gue Enggak ada Belanjanya Untuk sekolah Jadi gue Serih banget Teman-teman Pada waktu itu Teman-teman Terus Nah Terus Gilirannya Itu Akak itu Yang ngambil Terus Gue beranikan diri Ini teman-teman Gue beranikan diri Untuk Meminta tolong Sama Akak itu Memang Super Super Baik Tau gak teman-teman Orang Akak itu Teman-teman Dan Gue Memberanikan diri Terus Setelah Akak itu Ambil uangnya Gue suruh dia Kak Gue pelan-pelan Ini teman-teman Kak Boleh gak Gue minta tolong Sekali aja Karena Gue baru datang Dari Indonesia Atau Lombok Gue gak Pengalaman Ngambil uang Yang Di ATM Ini Boleh gak Gue minta tolong Kak Terus Dia Dengan senang hati Dan kerendahan hatinya Akak itu Ya Allah Baik banget Tau gak teman-teman Gue gak nyangka Ada Orang Melayu Akak Seperti itu Yang Super Baik Tau gak Teman-teman Gue tuh Ya Allah Gue tuh bersyukur banget Tau gak Teman-teman Terus Nah Boleh Boleh Dia bilang Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Nah terus Gue kasih Itu Kat Atau ATM Gue Kasih Itu Dia Masukkan Akak itu Masukkan ATM Gue Ke Bank Boleh Masuk Tapi Yang paling Menyebalkannya Lagi Uangnya Gak bisa keluar Tau gak Teman-teman Padahal Gue tuh Lagi Butuh Banget Tau gak Teman-teman Pada Waktu itu Dek Ini kenapa Kok Katnya Gak bisa Ngeluarin Uang Pakai Bahasa Indonesia Saja Yalah Gak Tau juga Kak Gue juga Baru Megang Ini Gue juga Baru Megang Dan Gue juga Gak Tau Gimana Caranya Ngambil Gimana Itu Feinnya Aja Feinnya Aja Yang Gue Tau Kak Gue Bilang Sama Kak Itu Gimana Ya Kak Terus Akak Itu Secara Pelan Pelan Pikir 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 Ah Dia Tau Caranya Dia Dia Tau Caranya Dia Dia Call Pihak Bank Teman-teman Dia Call Pihak Blah 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 Cari Nombor Pasport Tulis Tulis Setelah Itu Baru Oke Kita Try Lagi Dek Ya Masya Allah Mudah Mudahan Bisa Ya Kak Amin Sampai Sampai Dia Bilang Amin Teman-teman Tau Enggak Teman-teman Yang Baiknya Aduh Gue Tuh Enggak Bisa Ngomong Apa Lagi Betul Baik Itu Jadi Kalau Kita Setelahnya Memerlukan Bantuan Daripada Seseorang Dan Orang Itu Membantu Kita Dengan Ikhlas Teman-teman Sekalian Maka Kenangan Itu Kejadian Itu Tidak Akan Pernah Dilupakan Oleh Orang Yang Mengalaminya Nah Seperti Itu Gambaran Ketika Abang Gunawan Ini Ya Perlu Bantuan Butuh Bantuan Banget Karena Dia Mengambil Uang Tapi Nggak Bisa Seperti Itu Akhirnya 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 Aka Itu Yang Membantu Abang Gunawan Ini Sehingga Abang Gunawan Ini Tidak Akan Pernah Melupakan Kejadian Yang Pernah Terjadi Kepada Dia Seperti Itu Dan Kalau Dari Ceritanya Kita Boleh Menyimpulkan Bahwasannya Pada Saat Itu Mungkin Orang-orang Yang Ngantri Di Belakang Ini Ngapain Ini Lama Banget Seperti Itu Dan Ya Alhasil Boleh Keluar Dan Dibantu Dengan Baik Ya Masya Allah Itu Sangat Saya Aja Membayangkan Pada Masa Itu Masa Abang Gunawan Ini Meminta Pertolongan Seperti Itu Dan Pasti Seorang Cewek Diminta Pertolongan Oleh Seorang Cowok Pasti Agak Gerogi Tapi Disini Memang Terbaik Akaknya Tadi Padahal Gue Kenal Pokoknya Gue Kenal Di HTM Itu Tempat My Bank Itu Keren Banget Asli Tempat Gue Kenal Betul Terus Lagi Dia Masukin Terus Dia Masukin Lagi Keluarkan Masukin Lagi Dia Bunyi Uang Itu Tapi Diambil Gak Mau Keluar Dari Pintu Mesin Gak Bisa Teman Teman Yang Gak Bisa Apakah ATM Habis Ya Gue Sampai Berpikir Kalau Gue Nggak Ngambilin Uang Ini Gimana Nasib Anak Istri Gue Oke Tapi Aka Itu Selalu Berusaha Nolongin Gue Teman Teman Ya Allah Super Baiknya Gue bersyukur Terima Kasih Gue bilang Engkau Telah Mempertemukan Gue Sama Orang Orang Yang Baik Diketika Gue Menghadapi Masalah Seperti Gini Ya Allah Gue Dibilang Sampai Sampai Gitu Sampai Sampai Gue Pengen Nangis Di Dekat Aka Itu Teman Teman Terus Sudah Itu Dia Boleh Keluar Di Saat Itu Gaji Saya 3000 Teman Teman Yang Satu Bulan 3000 Terus Bisa Keluar 2950 Teman Teman Oke 2950 Gue Bagi Aka Itu 250 Teman Teman Alhamdulillah Gue Bayar Syukur Gue Di Aka Itu Teman Teman Jadi Itu Teman Teman Itulah Pengalaman Yang Paling Menyedihkan Tau Enggak Teman Nasib Baik Ada Orang Orang Yang Baik Dikasih Sama Sama Allah Subhanahu Atala Terus Bicaranya Aka Itu Lembut Lemah Lembut Pokoknya Teman Tau Tau Kan Orang Malaysia Kalau Cewek Cewek Mampun Cowok Lembut Tidak Selama Gue Di Malaysia Gue Enggak Pernah Ngedengerin Suara Orang Melayu Yang Kasar Semuanya Oke Mata Gue Tidak Tau Dipandangan Dipandangan Orang Orang Lain Orang Orang Melayu Tapi Kalau Dipandangan Gue Selalu Baik Ya Allah Tidak Ampun Ya Allah Selalu Baik Gue Berterima Kasih Banyak Sama Allah Karena Allah Mempertemukan Gue Dengan Orang Orang Yang Baik Ramah Dan Selalu Nolongin Oke Teman Teman Itulah Pengalaman Dan Cerita Gue Baru Pertama Kali Masuk Malaysia Teman Teman Oke Yang Paling Menyedihkan Teman Teman Nasib Baik Ada Orang Baik Teman Oke Sampai Disini Dan Jangan Lupa Di Dukung Dan Support Channel Ini Dengan Cara Subscribe Like And Share Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys Setiap pengalaman Pasti berbeda-beda Dan Masya Allah ya Apabila kita Meng-create Suatu yang baik Maka orang lain Akan menilai baik Seperti itu Kecuali musuh kita Musuh kita Tidak akan Pernah Menganggap Kita baik Seperti itu ya Teman-teman sekalian Yang terpenting adalah Kita bermanfaat untuk orang lain Apabila ada orang lain itu Memerlukan sebuah bantuan Daripada kita Kita bantu Kalau kita bisa Kalau kita tidak bisa Mohon maaf Saya belum bisa Seperti itu ya kan Nah Ketika kita istilahnya Membantu seseorang itu Dengan ikhlas Dan kita meng-create Sebuah kisah Ataupun sebuah Istilahnya Kejadian yang baik Maka disitu kita akan Membawa nama baik Kita pula Seperti itu Sama halnya dengan Abang Gunawan ini Bercerita dengan Aka itu tadi Dan dia juga menjelaskan Menegaskan bahwasannya Saya selama di Malaysia Ini belum pernah mendengar Istilahnya orang Malaysia Aka maupun abang Itu berkata yang tidak baik Ataupun berkata kotor Dan lain sebagainya Nah disitu juga Menggambarkan bahwasannya Ya yang diterima oleh Abang Gunawan ini Ketika di Malaysia Itu hanya yang baik-baik Saja seperti itu Mungkin ada kejadian Yang tidak baik Tapi tidak seperti Istilahnya Diluar nalar Seperti itu Oh kok jadi seperti ini Nah seperti itu guys Jadi kejadian Tidak baik itu Boleh terjadi Ya kan Akan tetapi Bagaimana orang menanggapinya Tapi Ada kejadian yang tidak baik Yang memang betul-betul Keterlaluan Seperti itu Macam istilahnya Memisuh Memisuh itu apa ya Namanya Berkata kotor lah Ya kan Sumpah serakah Dan lain sebagainya Nah disitu Akan ada gambaran Di dalam diri kita Di dalam benak kita Di dalam pikiran kita Oh ternyata Seperti itu Karena kenapa Karena kenapa teman-teman sekalian Satu hal kebaikan Ataupun Sepuluh kebaikan Dibanding dengan Satu kejahatan Ataupun Satu ketidakbaikan Maka disitu yang menonjol Adalah ketidakbaikannya Jadi pola pikir manusia Dia itu orang-orang Biasa saja Tapi apa yang dilakukan Yaitu sebelum Dia tidur Dia memaafkan Orang-orang yang Menyakitinya Dia memaafkan Orang-orang Mendoliminya Dia memaafkan Segala kesalahan Dan dia juga Meminta ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan hati yang Ikhlas Yang memaafkan Orang lain Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Membalas Dengan syurga Padahal Ibadah dia Solat lima waktu Tahajud Dan lain sebagainya Itu biasa-biasa saja Tapi Kenapa Rasulullah S.A.W. Mengatakan bahwasannya Dia adalah Al-syurga Ternyata Rahasianya adalah Mudah memaafkan Orang lain Mudah memaafkan Orang yang Mendolimin kita Mudah memaafkan Orang yang Menghina kita Mudah memaafkan Orang-orang yang Tidak suka dengan kita Dan meminta Kepada Allah Ya Allah Berikanlah Petunjuk kepadanya Agar dekat Denganmu Allahu Akbar La ilaha illallah Wa Allahu Akbar Sungguh sangat indah Apabila Di dunia ini Apabila kita Ya Mengamalkan Apa yang sudah Dianjurkan oleh Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Intinya adalah Hati yang lembut Akan menghadirkan Kisah Ya Yang mana Kisah itu Menjadi kebaikan Untuk kita Dan keluarga kita Kelak Terima kasih Dari video ini Terima kasih Abang Gunawan Yang sudah share Pengalaman Pribadinya Tentang Orang-orang Malaysia Maka Di judulnya Bisa dikatakan Orang Malaysia Baik hati Tak kira Orang manapun Nah seperti itu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Segala yang benar Dari Allah S.W.T Dan setiap kesilapan Ataupun kesalahan itu Karena kebodohan saya sendiri Wassalamualaikum Walaikum warahmatullah Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax